Kira-kira dari Bro Untung, apa nih, teknikal pakai indikator yang paling optimal dari kamu? Yang paling optimal. Nah, gini. Kalau optimal buat saya, belum tentu optimal buat Hans sama teman-teman. Ya, itu harus diingat, ya? Bener, nggak? Ya. Jadi, kita nggak ada yang optimal itu sama. Bareng-bareng pasti sama semua, nggak? Nah, cuma kalau Hans nanya ke aku nih. Yang mana nih, gitu? Nah, gue pakai itu, kalau yang di inside chart-nya itu gue pakai moving average. Nah, tentunya juga kalau moving average juga beda-beda lagi, bener kan? Ya, beda-beda lagi kan, Hans? Lu ada yang pakai 5, 20, 50, atau 100 gitu kan? Ada yang pakai exponential, ada yang pakai simple, bener kan? Ada yang pakai weighting gitu. Nah, itu moving average gue pakai. Terus juga yang di external chart-nya itu gue pakai dua. Yang pertama itu stokastik. Nah, stokastik ini buat gue sendiri, buat ngebantu, buat masuk posisinya aja. Jadi, buat masuk posisi sama keluar, itu gue pakai bantuannya stokastik. Nah, satu lagi itu MSCD. Ya, MSCD, nah itu gue pakai buat trend ya. Lebih keseluruhannya buat trend jangka menengah itu seperti apa? Seperti itu. Nah, sekarang gue nanya ke lo, lo pakai apa lo? Nanti kalau gue bilang, gue pakai. Kan jadi temanya jadi salah total nih. Makanya kita harus oke, hari sini kita coba Hans dengan indikator nih ceritanya. Oke, tapi itu bener-bener good point ya dari yang si Untung bicarakan tadi ya. Setiap orang punya indikator favoris di sini. Masalahnya kembali lagi nih. Indikator apa yang paling bagus? Oke, logik simpelnya adalah kalau indikator itu bagus. Kalau ada indikator bagus ya. Sampai hari ini ya, kalau kita lihat dari indikator dari trading view ya, ada seribu bro. Mungkin dua ribu atau tiga ribu. Otomatis kita ngomong, kalau bagus cuma satu. Karena nggak ada yang bagus, makanya jadi banyak ya. Nah, sebenarnya garis besar tiga indikator yang paling gede atau sebenarnya ilasifikasinya ya. Ada tiga. Satu itu indikator moving average. Eh, sorry bukan moving average. Trending indikator. Yang kedua itu oscillate. Yang ketiga volume ya. Nah, apa aja yang termasuk dengan trending ya. Kalau teman-teman yang pakai moving average, kalau tadi untung sempat bicara moving average ya. Ada parabolik SAR. Terus ada Ichimoku. Ya, itu kalau bicara sama Faru, itu dia paling teman Ichimoku. Salah nggak? Ya, salah gitu. Ichimoku. Terus ada apa lagi? Ada Bollinger Band. Ya. Nah, teman-teman, setiap orang punya settingan sendiri-sendiri ya. Ada yang suka pakai 20, 30, 50, atau 100. Terus kadang-kadang ada yang banyak banget moving average-nya kayak cacing ya. Nah, makanya yang harus kita... Biasanya kalau dari moving average ini jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak, kita jadi over adjust. Kita lebih terlalu banyak adjustment ya. Ya, Tung ya. Kalau 20, 10, 50, 100, 200. Selama nggak tembus, kita nggak jual. Tapi on the way, dia turun sampai 200. Kita nggak jual segitu panjang ya. Nah, makanya harus di... Tahu nih, jangan terlalu banyak mungkin. Nah, yang kedua ya. Tapi ada juga loh, harus sebenarnya gini, Han. Lanjut-lanjut dulu deh. Nanti deh. Oksilator apa? Oke. Nanti aja. Nah, yang paling orang umum kan. Eh, ada stock hastik. Ya, terus ada RR. Ada MNC. Sebenarnya semua fungsinya sama. Fungsi apa sih? Ada yang pakai oscillator itu untuk tahu overbought atau oversold. Kemahalan atau kemurahan. Ada yang pakai untuk membalikan atom. Ya. Nah. Jangan dipakai semuanya. Kalau pakai semuanya, karena setiap settingan itu bisa beda ya. Kadang-kadang sih kita dapat sesuatu. Oh, kebetulan sama nih. Sama-sama di overbought atau oversold nih. Tapi itu mungkin charge satu dari berapa ya. Yang terakhir mungkin volume ya. Kalau volume teman-teman tahu. Yang itu lebih tahu sebenarnya makin rame atau enggak. Nah, itu sebenarnya gambaran paling sederhananya ya. Kayak gimana tadi lu mau bicara? Nah, kan kalau tadi nih. Tadi lu kan bicara itu. Oh, kalau bisa tuh moving average. Kita misalkan pakai indikator moving average ya teman-teman pakai gitu kan. Sampai lu candlestick-nya pun enggak kelihatan gitu kan. Nah, ada beberapa yang ngomong bahwa. Oh, misalkan gue sama Hans mungkin enggak akan ngomong gitu. Lu jangan kebanyakan. Gitu, sampai candlestick-nya aja enggak kelihatan. Tapi gue pernah baca kan satu trader ya. Gue lupa namanya siapa. Jadi gini, dia tuh pakai, dia trading-nya itu benar-benar lu full indikator. Nah, pakai full indikator ya. Tapi, nah, tapi dibaca abis gue telusurin ya. Dia bukan satu indikator aja gitu. Dia bukan satu indikator. Dia dari beberapa macam ada indikator. Nah, dia trading by indikator. Tentunya orang itu udah ngerti cara kerjanya masing-masing indikator. Ya kan? Dan dia pasti riset lah gitu kan. Dia ngeriset dulu gitu kan. Oke, gimana-gimananya. Jadi sampai benar-benar lu suatu titiknya. Udah ketemu semua rumusannya. Baru dia masuk. Seperti itu. Nah, itu ya memang benar-benar trader yang memang expert. Menggunakan indikator gitu kan. Benar-benar full. Nah, kalau misalkan kebanyakan kasusnya kan enggak gitu kan. Satu hal aja gitu. Misalkan gini. Hans. Masih, enggak tahu. Teman-teman udah mulai ada nanya enggak? Oh, misalkan kok bedanya stokasi ke MWCD sama RSI. Apa gitu kan? Itu cara kerjanya gimana? Belum itu loh kita bisa jawab. Benar nggak, Hans? Benar nggak? Betul. Kita bisa jawab loh, Pak. Iya. Atau William Percentage. Benar nggak? Ada Relative Strength Index, RSI. Ada juga RFEI. Relative Vigot Index. Nah, gitu kan? Benar nggak? Ada juga yang apa lagi ini? Force Index. Nah, itu biasanya. Benar. Oh, RSI. Oke, lanjut. Oke, gimana? Jadi, sebenarnya kalau karena kita sendiri kan buat hari ini kan kita pengen edukasi nih gitu kan. Ya. Sebenarnya kalau menurut gue gini, Hans. Lo mau pakai indikator nih, teman-teman mau pakai indikator. Make sure aja lo tahu cara kerjanya. Gimana tahu cara kerjanya gitu kan. Lo harus tahu rumusannya. Jadi, rumusannya itu harus tahu. Taunya dari mana? Ini aja. Ini aja. Gue bukain nih. Gue bukain nih. Sengaja udah gue siapin lagi. Nah, ini coba teman-teman lihat ya. Oke. Ini masuk ke Investopedia. Oke. Nanti lo ada education. Di sini tinggal lo klik. Nah, lo klik. Kebanyakan kan teman-teman kan banyaknya tuh pengennya apa sih? Pengennya. Nah, udah gitu kita masuk ke technical analysis. Pengennya kan langsung nih. Cara pakainya gimana? Nah, kalau lo cara pakainya cuma oversold. Buy. Overbought. Sell. Nah, kayak gitu tuh nggak cukup sebenarnya. Kenapa? Kalau kita nggak ngerti cara pakainya. Gue jamin deh. Bener nggak? Gue juga nggak yakin. Ya, karena ada garis-garis di bawah. Terus gue nge-buy. Bener nggak? Suka nggak? Ya, kalau nggak ngerti pasti nggak yakin kan? Nah, misalnya gue ketik stokastik deh. Itu ya stokastik gue ketik. Nah, teman-teman ini nih. Nah, ini ada kan. Banyak nih stokastik oskilator versus stokastik momentum index. Ya, lo jangan tanya gue. Ini gimana nih? Ya, gue juga belum tentu tahu. Nggak semuanya tahu. Nah, ini misalkan yang paling gampang stokastik. Yang basically. Nah, ini. Nah, teman-teman. Jadi, di sini ada pergerakannya. Ada videonya. Nah, biasanya kan lo pengen tahu cara pakenya. Menurut gue, jangan. Ya, menurut gue. Inilah yang harus lo pelajari. Masukin ke Microsoft Excel-nya. Jadi, lo masukin. Ini kan ada close. Nah, jadi lo tahu. Lo bukan ngasal ya. Lo pakai yang ekstrim aja angka-angkanya gitu. Kalau misalkan break low terus. ARB berturut-turut. Nah, stokastiknya nanti ketemu tuh angkanya. Atau lo break high terus. Arak terus gitu kan. Nah, itu menurut gue ya Hans ya. Gitu. Itu di situ banyak. Ya, lo pelajari. Nanti kalau lo paham. Gue yakin ya. Apa begitu lo paham cara kerjanya ya. Lo bisa lebih apa ya. Lebih confident lah menggunakan indikator itu ya. Seperti itu sih. Kita kan gak bisa lama ya hari Jumat ini kan. Kita sih gak lama-lama. Kalau hari Jumat itu. Sat-sat gitu. Karena pada malam weekend ya. Nah, tapi benar sih bro. Nah, kalau kita ngomong ya. Benar-benar kenapa. Bukan dasar ini ya. Lo pernah tahu ini ya. Pernah tahu ini gak Tung? Bollinger Band. Ya, pernah. Pernah tahu Bollinger Band. Nah. Tahu. Itu kalau kita ya Bollinger Band punya settingan standarnya apa sih? Sebenarnya standarnya itu udah dia research dari berapa banyak case. Nah, malah dia ngomong satu hal sih. Sebenarnya orang sih gak perlu sih ganti-ganti gue punya settingan. Lo pake settingan yang ada. Udah menurut gue udah perfect. Daripada lo ganti settingannya. Lebih baik lo naikin time frame-nya. Turunin time frame-nya dengan yang sama. Lo pake settingan yang lebih bagus. Nah, sebenarnya. Itu hal yang sama yang gue liat dah. Dari gue berapa lama di market nih Tung ya. Semakin orang lebih advance ya. Atau semakin orang ini ya udah lama di market. Malah sebenarnya dia punya chart itu bersih ya. Bersih banget. Maksudnya lu mau muji diri lu. Maksudnya lu mau muji diri lu ya. Kan gue tahu. Lu kan chartnya naked chart. Oh, maksudnya mau muji diri sendiri. Oh. Wah. Entah. Tapi kalau lu juga gak apa-apa sih bro. Oh gitu. Ini gue mau. Gue mau nunjukin grafik gue. Chat gue. Tapi gimana ya. Udah di skagmat dulu. Ada indikatornya berarti expert gitu ya. Gak, gak. Kayak gitu kita bercanda semua ya Hans ya. Tapi sebenarnya gini ya. Kalau kita ngomong ya. Tadi lu bilang soal indikator moving effect. Ada tiga yang weighted lah. Simple, exponential. Sebenarnya apa sih? Kenapa kok kita pakai simple? Kenapa kok gak pakai exponential? Atau weighted? Sebenarnya. Betul. Prinsip dasarnya. Kalau mau tahu. Ya lu taruh aja. Sama-sama angkanya 20. Mana yang balik duluan. Mana yang muter duluan. Mana yang telak. Nah itu mungkin. Apa namanya. Bisa ada gambaran tuh ya. Kenapa? Kalau kita bicara soal indikator number. Any number. Kalau kita bicara dynamic support. Dynamic resistance. Selalu ada rejection. Lu backtrack aja ke belakang. Ya. Sebenarnya kalau tanya. Loh kalau mau pakai. Indikator moving average. Yang mana sih gue pakai. Gue pribadi. Hanya pakai 20. EMA 20. Kenapa 20? Karena buat gue numbernya gak jadi masalah tuh. Pokoknya kecenderungannya kita tahu kan. Kecenderungannya naik. Nah. Moving average. Lu kenapa kok 20? Nah. Kalau gue simple mikirnya gini. Kan perdagangan satu bulan 20 hari. Ya 20 hari aja gue pakai kurang lebih. Kalau pakai 30 salah gak? Gak. Salah juga. Jadi bukan masalah yang paling bagus yang mana. Tapi kecenderungan dan fungsinnya ya. Nah. Tadi lu bicara soal rumus itu. Itu bener banget sih bro. Lu bicara rumus ya. Kalau gue inget. Yang. Oscillator itu gak pernah. Angkanya tuh sama dengan. Angka harga sekarang ya. Malah angkanya kayak 0.100 gitu ya Tung ya. Ya. Ini tipe-tipe. Ini kita tahu. Malah cuman pakai satu doang tuh. Lu cuma pakai itu doang ya. Kalau gue MA nya lebih dari 1. Eh. Lebih dari lu. Lu kan 20. Gue 21. Kenapa 21? Ya karena. Karena gue lebih. Gue lebih happy ngetik 2 sama 1 deh. Pada 2 sama 0. Itu sih. Ya. Boleh. Boleh. Kalau 2 sama 0. Gue pakai 23 deh. Gak apa-apa. Nah. Sebenarnya kembali lagi. Tanya gak sama 1 berarti kan. Karena hasilnya juga kurang lebih di situ-situ. Nah. Itu sih yang paling penting ya. Nah. Karena. Karena bicara kayak. Indikator. Apapun ya. Mau pakai moving average. Kenapa bang. Karena paling banyak mungkin ya bro. Orang pakai moving average ya. Paling banyak. Terus paling simple. Dan. Sebenarnya gini. Dipikirin sama logiknya. Itu masuk gitu. Paling gampang kan. Kalau kita ngomong gini. Kalau gue ya. Gue gini. Jadi gue pakai indikator itu. Kalau bisa sih. Gue masuk ke logik gue gitu. Ya. Logik gue adalah gini. Oh. Kenapa sih. Kalau misalkan. Di atas MA20. Harga udah stabil di atas MA20. Kalau lebih kecenderungan buat. Misalkan apa. Kita ngomong sebulan. Dua bulannya. Buat naik gitu kan. Logiknya kan. Yang moving average. Itu kan cuma harga rata-rata kan. Harga rata-rata 20. Periode. Itu kan. Benar gak. Itu rata-ratanya. Misalkan 1000 nih. Jadi selama 20. Periode. 1000. 1000. Sekarang harganya terus stabil di atas 1000. Berarti kan cenderungannya kan. Ya. Harganya naik. Benar gak. Itu kan cuma kayak begitu kan. Betul. Melepisan kita ngomong 200 periode. Yaudah kayak gitu juga gitu. Nah. Itu. Begitu kita ngerti logiknya gitu. Ya. Pasti lebih pede lah kita pakai. Gitu. Pasti kita lebih pede ya. Ya. Gak ada juga nih Han. Nah. Yang nanya gini. Yang nanya ya. Yang nanya apa kan dah ya. Kita ngomong periode gitu kan. Kita ngomong moving average aja. Ya. Moving average. Angka-angkanya. Gue sebenarnya tahu gitu. Bahwa apa. Semua instrumen itu. Pergerakannya itu beda-beda. Karakteristiknya ya. Maybe. Gitu kan. Di saham A. Kita cocoknya harusnya mungkin 20. Ya. Di saham B. Lu lebih cocoknya 22. Ya. Di saham C. Kita cocoknya misalkan 19. Gitu kan. Nah. Tapi kebayang gak gitu. Kalau tiap hari orang-orang yang tradingnya itu beda-beda. Masa iya lu. 700 saham. Lu pakai. Lu ngeriset. Bener gak? Kayaknya. Dan moving average jangka pendek. Lu ngeriset dulu. 700 saham. Buat yang lebih. Apa. Menengah. Lu riset lagi. Kayaknya ketemu hasil risetnya udah keburu mati duluan. Bener gak? Bener kan? Ya. Ya itulah kesulitannya ya. Ya. Ya seperti itu. Oh. Ya. Masalahnya adalah. Lu ganti-ganti gak? Ya kan. Kalau kayak lu yang gak. Ganti-ganti. Misalkan. Oh gue cuma trading satu tahun nih cuma dua saham aja. Gitu. Dua sahamnya waktu buat apa. Lebih gede lah. Potensi lu buat ngeriset dulu. Ya kan. Itu. Dua sahamnya lu bisa beda loh. BRI-nya memang mandiri. Gue yakin itu beda. Moving average-nya yang dipakai. Kalau memang mau cari akurasi ya. Betul sekali. Ya. Nah. Jadi sebenarnya. Lihat garis benang merahnya ya Tung ya. Tergantung. Trend yang seperti apa. Semakin trendnya kuat. Semakin kenceng. Yang namanya moving average lu. Angka lima pun juga masih masuk ya bro ya. Tapi kalau range-nya. Range-nya gede-gede. Ya kita mau pakai 10-20 juga kelibas mungkin. Semakin sideway. Moving average-nya yang gede-gede. Semakin. Makanya ini kalau bicara. Logiknya dulu ya. Mungkin ya Tung ya. Cuman. Ya. Bukan berarti. Eh. Udah bagus. Karena udah deket MA200. Atau dibawa MA200. Ya itu sebenarnya. Boleh-boleh aja. Tapi mungkin. Prinsip dasarnya ya Tung ya. Kenapa kok 200. Nah itu mungkin yang kita perlu. Lebih dalam nih. Nah. Kenapa sih. Kembali lagi nih. Kita bicara ya. Ada orang yang pakai moving average. Kalau di atas. Misalnya di atas moving average yang dia mau. Syarat pertama. Syarat kedua. Mungkin nanti. MACD-nya udah mulai naik ya. Nah. Satu hal yang mungkin. Kita harus pelajarin ya. Kalau kita mau bicara teknikal ya. Jangan belajar kalau benernya. Yang paling penting itu kita belajar. Kenapa kok. Salahnya kenapa. Kalau kita lihat yang berhasil pasti ada. Nah. Contohnya gini nih. Moving average. Any number yang ada di pikiran kita. Let's say angka yang paling weird. 37. Or 39. Or 79. Itu selalu ada yang mantul ya. Nah. Makanya. Kenapa kok kita gak bisa ngomong. Paling penting yang paling bener yang mana. Karena semuanya sama. Yes. Betul sekali. Donnie. ML 510. Short run boleh. Oke. Nah. Berarti kan. Si short run aja ada berapa. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ada empat MA loh. Yang dipakai sama Donnie buat short run. Nah. Itu kan beda lagi. Karena kan kalau gue cuma satu. Kayaknya Hans juga sama satu ya. Nah. Ya inilah contohnya yang beda-beda gitu. Kita gak ada yang benar gak ada yang salah. Enggak. Gak ada. Betul. Betul. Nah jadi. Sekarang kan sebenarnya kita udah tau nih. Cara penggunaannya dulu. Kenapa harus pakai itu. Nah. Bukan dicampur nih. Semua moving. Eh. Semua yang trending. Kita gak burukin jadi satu. Or semua yang on the letter. Kita mau harapnya. Sama-sama overbought semua. Atau sama-sama saling mengkonfirmasi. Itu agak susah. Kalau kita lihat yang berhasil. Kita akan ingat. Yang kita gak ingat. Kenapa kok gak berhasil. Nah. Ini mungkin sebagai pembelajar. Akan jauh lebih bagus sih. Gitu sih. Kalau menurut. Nah. Benar. Jadi. Kalau kita bicarain. Apa yang paling bagus. Sebenarnya. Satu konsep yang paling benar. Kalau ada indikator yang paling bagus. Sampai hari ini. Indikator gak akan tambah banyaknya. Yang kedua. Kita masuk terlalu banyak. Indikator yang sama. Kita akan susah untuk ambil keputusan kali ya bro ya.